Paling jelas, belum selesai. Tunggu, paling gak tunggu. Lebih baik tante pulang dan tenangin pikiran tante. Jadi pari tante makin ngaco ngomongnya. Nanti kita bicara lagi tante. Ayah, tunggu. Gak apa-apa nga, Rai. Kalo capek, minta setelah Supri jemput. Biar kamu pulang bareng Albi. Enggak. Aku masih mau disini. Aku tunggu om Firman soal kabar Bunda. Yaudah kalo emang itu mau kamu. Tapi kalo kamu lagi sedih cerita sama tante ya. Biar mengurangin beban di hati kamu. Tapi kenapa ya tante? Ujian hidup Bunda itu gak pernah selesai. Gak pernah ada habisnya. Harusnya hari ini bahagian Bunda sama om Firman. Karena mereka udah direstuin sama oma. Tapi Bunda malah diculik. Ayah, semua orang pasti gak lepas kok dari ujian. Termasuk tante. Bahkan tante hampir menyerah lho. Tapi tante selalu inget sama kata-kata Bunda kamu. Dia bilang kalo Allah gak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Kalo tante bisa ngelewatin itu semua. Apalagi Bunda kamu yang orangnya sabar banget. Bunda memang sabar banget. Menjalani setiap ujian. Tapi kalo sampe yang nyulik Bunda itu tante Malide sama tante Wilde. Aku gak akan tinggal diem. Aku pasti bakal kasih mereka pelajaran. Ya kalo emang ini semua perbuatan mereka. Tante juga setuju kalo mereka harus mempertanggungjawabkan ini semua. Kita doain aja ya. Semoga Bunda kamu ditemukan dalam keadaan selamat dan baik-baik aja. Amin. Mas Riko. Kamu mau kemana? Aku baru mau cari kalian. Tadi aku mau visit buah sehari. Tapi ini dia gak ada di Alu. Bukannya Om Ma. Udah balik duluan ya dari tadi. Dari tadi buah sehari gak ada di Alu. Albi sama Zura udah digimpet sama Pak Sofie. Aku kira buah sehari sama kalian ya kan? Kamu temani Raya untuk tenangkan dia ya. Saya mau kembali ke kamar. Saya antarin tante dulu kalo gitu ya. Gak usah. Saya bisa sendiri. Kamu temenin Raya aja ya. Tadi tante Astari ada di Musola. Terus aku pikir dia mau balik kesini. Terus dia bilang dia bisa dorong kursi rodanya sendiri. Kira-kira Om Astari kemana ya? Kamu khawatirnya... Ibu Astari kabur kayak dulu lagi di rumah Astari. Aku harus cari Om Astari sekarang juga tante. Tante ikut kamu ya Raya. Erika. Kamu kan lagi hampir. Aku takut kamu capek. Aku gak apa-apa ke Om Astari. Aku janji aku jalannya pelan-pelan. Kau udah kayak gini aku juga gak akan bisa tenang. Mbak Nabila belum ketemu, tante Astari juga hilang. Udah, tapi kamu janji ya. Kalo kamu kecapai, endang dipaksa. Iya, Mas. Udah lebih baik kita berpencara aja ya supaya lebih cepat ketemu. Ayo, tante. Om mana ya? Udah dari tadi udah nyariin Om. Udah kelialing tapi Om masih gak ada. Eh, Suster. Oh iya, Dok. Liat. Pasien yang bernama Ibu Astari ya. Dia dirawat di ruang TV EP1. Oh maaf, Dok. Saya gak ngeliat. Yaudah, makasih ya, Suster. Masa-masa ambil. Sus. Sus, maaf. Iya, Bu. Saya mau tanya, liat pasien yang namanya Ibu Astari gak, Sus? Maaf, saya gak tau ya, Bu. Makasih. Sama-sama. Sus. Iya. Saya mau tanya, liat pasien yang namanya Ibu Astari gak? Maaf, Bu gak liat. Makasih, Sus. Enggak. Mas Riko. Hai. Gimana? Aku udah cari keseliling rumah sakit ini dan toilet dan taman juga gak ada omah. Tante juga ada nanyakan beberapa susu, tapi gak ada yang liat Bu Astari. Kayaknya Bu Astari ngomong kabur dari rumah sakit lah. Kamu mau dina TV? Biar aku ngecat CCTV. Kalian tunggu di ruang Bu Astari. Tante, Bunda juga dari semalam udah hilang sampe sekarang gak ketemu. Apa kita lapor polisi aja ya? Kamu yang sabar dulu ya, Rai. Kita tunggu dulu kabar dari Om Bipo soal omah Astari. Terus soal Bunda kamu, kita tunggu kabar dari Om Tia mana? Tante. Tante. Kemana lagi taksi yang barusan aku pesen. Belum sampe juga. Wah lalu aja mobil aku gak ilang. Kayaknya aku gak akan naik taksi ke kantor. Nah akhirnya taksinya daktor juga. Kamu bisa menghindari telpon saya Tapi saya sudah di sini Kamu tidak bisa menghindar lagi dari saya, Malida Tante Astari Tante kenapa ke rumah aku? Tante mau bahas soal yang kemarin Kita bicara to the point saja, Malida Apa yang kamu lakukan terhadap Nabila? Maksud Tante? Nabila kemarin diculik Sampai sekarang belum ditemukan Apa kamu dalangnya? Aku? Tante gak salah nuduh aku Buat apa aku buang-buang waktu untuk nyulik Nabila? Apa Tante lupa? Nabila yang sebelumnya udah nyulik aku dan hampir membuat aku cowaka Tante? Justru karena Tante punya alasan yang kuat Kamu kemarin meninggalkan Tante dalam keadaan marah dan kesal Misa saja kamu dendam sama Nabila Lalu kamu mendalangi penculikan ini Tante tega banget ya sama aku Aku gak mungkin sebodoh itu Untuk menculik Nabila Harusnya aku yang bertanya sama Tante Kenapa Tante sekarang jadi berubah kayak gini? Apa kesalahan yang udah aku perbuat ke Tante? Saya datang kemarin Bukan untuk membahas persoalan ini Saya sudah melihat CCTV rumah sakit Dan timing pada waktu kamu keluar dari ruangan saya Itu sama dengan timing waktu Nabila diculik Jadi saya menduga Kamulah yang menculik Nabila Atau kamu paling tidak menjadi jalannya Lebih baik kamu terus terang Kalau kamu memang jalannya Daripada yang kamu menghindai Cukup Tante Tante terlaluan ya Aku disini masih menghormati Tante Karena Tante adalah teman baik mama aku Dan aku sama Firman juga masih terikat dalam perjodohan Itu tandanya Tante adalah calon mertua aku Jadi aku mohon Tante jangan pancing emosi aku lagi Setelah lagi aku bilang sama Tante Aku bukan penculik Nabila Malidya Malidya kita harus bicara Malidya saya belum selesai Tunggu Malidya tunggu Lebih baik Tante pulang dan tenangi pikiran Tante Jadi padanya Tante makin ngaco ngomongnya Nanti kita bicara lagi Tante Tunggu Tante Tante aku minta maaf Tante Aku gak sengaja Sampai ngejepit tangan Tante kayak gini Aku Aku minta maaf Tante Saya mau bicara sama kamu Malidya Aku Aku gak ngerti kenapa sekarang hubungan kita jadi buruk kayak gini Padahal sebelumnya Tante sayang banget sama aku Silahkan masuk Tante Hubunganku dengan Malidya sudah terlanjur memburu Ini waktu yang tepat Buat mengakhiri pertemananku dengan Malidya Tidak ada gunanya lagi Aku terus dekat dengan Malidya Meskipun ini juga akan memutus pertemananku dengan mamanya Malidya Gimana Tante kabar Tante? Karena Tante sendirian kayak gini ke rumah aku Padahal setahu aku Tante masih dirawat di rumah sakit Kamu gak usah basah-basi sama saya Aku minta maaf banget Tante kalau tadi aku lancang ngomong sama Tante kayak gitu Aku gak bawa emosi Tante Tante juga semena-mena nuduh aku kalau aku culik Nabilah Sebenarnya Tante tuh kesini mau ngomongin apa Karena aku buru-buru Tante harus ke kantor Tante mau sampaikan Bahwa perjodohan kamu dengan firman dibatalkan Tante Tante Terima kasih.